Sudah bertemu dengan Bapak Paul Hoodnya, Polisi Kehutanan ya Dan Alhamdulillah mereka sigap sekali, sudah siap malah Untuk memantau yang ketiga kalinya ya per hari ya, kalau gak salah tuh ya Nah ini tuh Depan kita tuh Ternyata sigap sekali, mendapatkan informasi langsung berangkat Dan saya berkendara menuju arah Parigi ini Kita udah sampai nih kawan-kawan Lokasinya itu ternyata di pinggir jalan ya Nah kita lewat ini dulu Punten Bu, badai ngiring patroli serang Pak Paul Hood Bu Ibu, badai mantau Punten Bapak, Ibu, Punten Punten Ibu Punten Ibu Mohon Bu Ikut rumah Ibu, warung Ibu Buat lewat Nah disini nih Muncul terakhir? Dua hari kebelakang Dua hari kebelakang katanya Karena sempat mendekat tuh ya Oh Sempat mendekat ya Akhirnya asik ya, tenang Kayaknya enak banget gitu Bu Ayah itu kalau berenang-renang tuh Ayah kemarin Oh kemarin Oh kemarin Karena padai maghriban Pak Karena maghriban Ayah kemarin Ayah muncul dari Ayah Mohon Nung Agengnya seberah hiji memang Pak? Kinten-kinten seberah hiji Anu Agengnya menungkata Wisma dua Pak Anu pas pertama di video kuapi Jadi hiji Teras anu hiji mengalam Anu Agengnya muncul Tuncul itu Jadi itu lupanya? Udah dua Dua Anu Ageng Ini Ayah informasi Ada anak kan? Ayah anaknya caranya? Ayah anaknya Saunya anu Terus uten Ngali Ayah Alimaknya Saunya ngete Nah ini Pak Uyad ini Pak Uyad yang merekam pertama Video Buaya yang ada disini Katanya ada dua ekor Yang besar Kemudian yang lainnya Pada pemancing Melihat ada lima ekor Yang masih kecil ya Pak ya Nah sampai saat ini Pak Bapak Paul Hood Dari BW Balai Besar KSDH Jawa Barat Masih memantau secara berkala Pak ya Dibantu Pak Uyad juga Pak Uyad yang melaporkan Ini Lokasinya Emang enak banget Airnya itu tenang loh Tenang dan beberapa Ada sport-spot mancing tuh ya Ada Bapak tuh lagi mancing Ya mungkin bisa dikatakan Daya wilayah ini cukup ya Dukungan Pakannya Tapi akhirnya jernih loh Relatif jernih loh Tuh masih bisa kelihatan Kemarin ada yang Mendapatkan foto jicar Kakinya ya Bapak gak takut buaya Pak Kesian buaya Tadi 6 meninggal dayi Pak ya Kemari 6 meninggal daya Kemari sonten Dimana paling mana Pak ninggalnya Oh Iya maju Jadi katanya dari arah sini Ke arah sana Dari muara ke alam Memang dalam kondisi seperti ini Yang perlu dilakukan adalah Kerjasama pelaporan dari masyarakat ya Informasi Agar supaya Tidak terjadi konflik antara Satu waliah dilindungi Buaya muara Ini kan dilindungi ya Dengan masyarakat khususnya Seringkali kita bertindak Ya bisa dikatakan ceroboh Langsung ditangkap Dibunuh bahkan Padahal sebetulnya tidak perlu begitu Kita perlu hanya perlu digiring Agar tidak kembali ke Wilayah masyarakat Nah ini ada Pak Acek nih Dari Balai Besar KSDA Jawa Barat nih Pak bisa cerita Pak Apa yang sudah dilakukan Pak Jadi semenjak ada laporan Dari warga Terutama di Arke 1 Di Dosun Cipari Desa Sokarsi Kecamatan Cipari Kita terus memantau Sampai ke arah ulu Habir Hari kemarin juga Kami sampai ke daerah Citumang Kita stay Hari-hari Mencari keberadaan Dari buaya-dua Yang mendukung Keberadaan buaya muara Sering Pak disini Pak Penampakan buaya Pak Di wilayah pangandaran Pak Kalau berita-berita Bukan hanya disini Sampai ke muara karampir Oh begitu ya Tapi yang paling real Dan ada datanya Di lokasi ini Menurut Bapak saran Pak Kalau misalkan ada Konflik seperti saat ini Ya ini belum sampai konflik Sebetulnya baru sampai Potensi konflik Apa yang harus dilakukan Masyarakat Pak Karena biasanya masyarakat itu Nangkep Bahkan ada yang dibunuh ya Diarak Diikat gak sengaja Tapi dia gak bisa bernafas Mati juga ujungnya Kan kasihan Pak Sebaiknya apa yang harus dilakukan Pak Kita harus secara resolusi Terutama aman untuk warga Dan aman untuk bunuh Itu mau dikirim ke lokasi Nah kita semula Atau kita tangkap Kita amankan Ke lokasi atau tempat yang Selayaknya Jadi titipan-titipan Bindakan-bindakan Menurut Bapak Bapak sebagai warga Kenapa Bapak Sampai melaporkan Dan tidak melakukan tindakan Yang berbahaya Bagi satwa Pak Mungkin bagi saya Yang pertama Itu kan Satwa yang dirindungi Terus kedua Tindakan saya Mau bertindak ya Bingung Pak Jadi Bertindak sendiri ya Kan ada pihak yang Lebih berwenang Jadi saya melapor Yang berbahaya Yang berbahaya Yang pertama Saya menghidupnya Saya memakan Di atas Terus mau Buang air kecil Terus mengalami Saya penampakan Buaya Terus Danya Pada Geger Terus Terus di video Ya Alhamdulillah Dati payunnya Bada laporan Arif Dacan Ego Terus Ma bingung Pak Tapi untuk Sampai naik Sampai naik Itu Pak Untuk Pak Arif Pali dia Ma Muka Pali ditumah Ya Jejak Tiras Ya Ya Mudah-mudahan Saya Enggal Gitu Pak Jantan Tiasa Ke Atasi Kita sungai Naon Pak Sungai Cipari Cipari RT01 RT01 Biasa Sukarsik Jadi sungai Ini itu Sungai Cipari Kawan-kawan Ini Bagian Hulunya Bagian hulunya Itu Di Citumang Tempat dimana kita Berenang kemarin Kalau disana Tidak ada buaya Untungnya Kalaupun saya Celingukan juga Sugesti Ini dari Citumang Arah Citumang Masuk Kesini Sampai ke Muara Karang Tirta Nah Kawan-kawan Kita lihat Pak Ece Ini Sigap betul Dari Balai Besar KSDO Jawa Barat Kita cari tahu Sebetulnya Bapak mau ngapain Kalau misalkan Sepertinya Kita enggak tahu Kita harus cari tahu Sebetulnya Mau ngapain Pak Bapak itu tadi Urusuhan Setelah pemantauan Saya akan langsung Meluncur ke Bidang Tiga di Cernis Sebetulnya Disana ada jaring Yang mungkin akan Bisa dimanfaatkan Untuk menjaring Oh iya Jadi kawan-kawan Pak Ece Mau cari jaring Alat yang teraman Untuk menjaring buaya Untuk diselamatkan Jika Terjadi potensi Konflik Jika diperlukan Yang Akan dilakukan pertama Adalah memantau Dan menggiring Pak Jadi penggiringan dulu Pertama itu Kawan-kawan Apa Ece Ini dalam kondisi hujan Ini mau langsung Ke Ciamis Besok mungkin balik lagi Pak Terima kasih Pak Untuk kesinggapan Balai Besar KSDO Jawa Barat Pak Atur Nuhun Untuk masyarakat Yang sudah Menyampaikan Mudah-mudahan Tidak terjadi konflik Antara satwa Dan Masyarakat Jadi begitu Kawan-kawan Ini tips Untuk kawan-kawan Langsung Dari lokasi Sama Pertama dari Balai Besar KSDO Jawa Barat Dan masyarakat Tentunya Dari Pak Ayak Bahwa Sebaiknya Memang kita Tidak melakukan Tindakan dulu Namun melaporkan Terlebih dahulu Dan kita Sama-sama Harus bekerja sama Khususnya Dengan Balai Besar KSDO Jawa Barat Silahkan nanti Bisa melapor Itu terbuka pintunya Dan ini pun Tetap dilakukan Pemantauan Pagi Siang Sore Pagi Sore Ini sekarang Dalam kondisi Hujan Sekalipun Besok Kalau misalkan Seandainya patroli Mungkin saya ikut lagi Pak Kalau pun Tidak Saya mau lebih dulu Masuk Boleh kan Pak ya Saya mantau dulu Pak Siapa tahu dapat informasi Oke kawan-kawan Kita nanti ketemu lagi ya Di kesempatan Lebih lanjut Kita nanti akan tetap Pantau Jangan sampai Terjadi konflik Antara satwa dilindungi Dan masyarakat Tentunya Jangan sampai terjadi Hal yang berbahaya Bagi masyarakat Dan juga bagi satwa dilindungi Itu sendiri Oke ketemu lagi ya Selamat menikmati